Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Yaitu 5 ciri pacar Nggak serius Dengan kamunya Nah saya berharap apa yang coba Saya bagikan ini Ngebantu teman-teman muda Supaya engkau pekah Engkau tajam dalam menilai Dan pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Apabila engkau tahu Ternyata pacarmu Nggak serius dengan kamu Supaya kamu jangan buang-buang waktu Dan supaya kamu jangan dirugikan Oke So, berikut ini Ciri pacar Nggak serius Dengan kamu Yang pertama Hubungan Yang kalian jalani Nggak jelas Arahnya Mau kemana Artinya Beberapa tahun kalian berpacaran Hanya muter Muter di situ Belum lagi Minta maaf Usiamu yang Kalau seandainya sudah tidak muda lagi Artinya Udah nggak jelas Kamu juga Kamu juga udah nggak muda lagi Kan ini Sangat-sangat merugikan Jadi Menurut saya Hubungan yang seperti ini Kamu perjelas Kamu pertegas Sebenarnya kemana ini Dan merugikan Merugikan So, teman-teman muda Yang pertama Ciri pacar yang nggak serius dengan kamu adalah Hubungannya tidak jelas arahnya Nggak tahu tanggal berapa mau menikah Nggak tahu bulan berapa mau menikah Nggak tahu tahun berapa mau menikah Jadi hubungan itu hanya muter-muter di situ Nggak jelas So, ambil keputusan Kalau dia masih tidak jelas Oke Itu yang pertama Yang kedua Menyembunyikan status kalian Kalian berpacaran Jelas Dan Kalian juga Punya kemistri jelas Tapi Dia sengaja Menyembunyikan Status hubungan kalian Dia sembunyikan di seluruh Sosial medianya Di Facebook Instagram Twitter Segala macam Dia sembunyikan Dia sembunyikan juga dari Teman-temannya dia Bahkan Dia sembunyikan dari keluarganya Jadi orang-orang tahu Bahwa pacarmu ini Masih jomblo Orang-orang tahu bahwa pacarmu ini Belum punya pacar Nah pertanyaannya Kenapa dia sembunyikan Ada apa Sementara kamu sendiri Sebagai pacarnya Kamu ceritakan ke teman-temanmu Keluargamu tahu Bahkan kamu juga Update di sosial mediamu Jadi kenapa dia sembunyikan Nah kalau saya Dengan pacar saya Dulu Waktu kami pacaran Yang sekarang jadi Istri saya Kami memang buat kesepakatan Yuk Kita Enggak usah Update status Baik kamu atau saya Sampai kita nanti Menikah Nah setelah kami menikah Baru kami Di sosial media kami Kami Transparan Nah kenapa kami lakukan itu Untuk Menghindari gosip-gosip Pandangan-pandangan orang Kan gak semua orang setuju Dengan apa yang kita lakukan Nanti kita Mesterah dibilang Pamer Sialamacam Tapi Yang aneh kan Kamu Update Kamu Upload Kamu gak Semunyikan Dia sembunyikan Nah itu dia Jadi Coba dibicarakan Kenapa dia Menyembunyikan status kalian Apalagi dari teman Dan dari keluarganya Oke Itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga adalah Masih Suka Tebar Persona Kemana-mana Udah jelas-jelas Punya pacar PDKT lagi kesana PDKT lagi kesini Terus Ngechat lagi kesana Ngechat lagi kesini Bahkan ketemu Diam-diam Nah orang ini Udah jelas-jelas Gak serius Bagi saya Begini Bagi saya Perselingkuhan itu Bukan sekedar Pasangan kita Pacaran dengan orang lain Bagi saya Ketika dia Tebar Persona Itu juga Udah selingkuh Ketika dia Udah mulai Chat ke yang lain Apalagi bahasa-bahasanya Bahasa-bahasa Merayu Atau apa Itu juga Udah selingkuh Jadi bagi saya Orang seperti ini Harus ditegasin Supaya kamu Jangan dirugikan Supaya kamu Jangan buang-buang Waktu Iya dong Harus tegas Dari sekarang Supaya dia tahu Bahwa kamu Gak sembarangan Orangnya Oke So itu Yang ketiga Masih suka Tebar persona Kemana-mana Repot punya Pacar seperti ini Udah gak serius Udah gak jelas Selingkuh lagi Parah banget Oke So itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat Adalah Dia berusaha Berupaya Untuk Merusak Kesucian Ataupun Kekudusanmu Baik ketika Chat Dia mengarah Ke hal-hal negatif Baik ketika Telepon Yang dibahas Hal-hal negatif Ataupun Video call Dia minta Buka lah Kasih lihat lah Itu segala macam Pokoknya Arahnya Merusak Kesucian Ataupun Kekudusanmu Apalagi Waktu kalian ketemu Dia coba Sentuh sana sini Dia coba Merusak Dia coba Merayu kamu Dengan kata-katanya Dengan janji-janji manusia Ah biasa kok Orang berpacaran begitu Ah nanti aku Ini kok Bertanggung jawab Hati-hati Saya bilang sekali lagi Hati-hati Itu Buaya Darat Begitu Itu didapat Minta maaf Nilemu turun Begitu didapat Minta maaf Kamu dipandang rendah Jadi Pesan saya Harga dirimu Kesucianmu Kekudusanmu Lebih penting Dari pacarmu Lebih bagus Kamu kehilangan Pacarmu Lebih bagus Kamu putus Dengan pacarmu Daripada kamu Coba sentuh-sentuh saya Dan kalau dia Tidak mau berubah Pesan saya Tegas Putuskan pacar Yang seperti itu Itu hanya Akan merugikan Kamunya Oke Itu yang keempat Dia mencoba Merusah Kesucian Dan Kekudusanmu Tegas Oke Itu yang keempat Nah kemudian Yang terakhir Yang kelima Ciri pacar Tidak serius Dengan kamu Adalah Dia Tidak Memperhatikan Dan Tidak Peduli Sama Kamunya Benar Kalian pacaran Benar Kalian Panggil-panggil Sayang Panggil-panggil I miss you Tapi Itu cuman Begitu-gitu Aja Nyatanya Kenyataannya Dia gak Memperhatikanmu Dia gak peduli Terhadapmu Apa yang sedang Kamu alami Dia gak peduli Bagaimana Keluargamu Dia gak peduli Apa Masalah Dalam hidupmu Apa Tantang Dalam hidupmu Dia gak peduli Nah orang Seperti ini Gak serius Daripada kamu Jalan terus Jalan terus Dengan orang Seperti ini Kamu Buang-buang Waktu Kamu Rugi Kamu Kecewa Lebih Bagus Ambil Keputusan Jadilah Tegas Supaya Kalau kamu Ingin dapatkan Yang terbaik Lepaskan Yang bukan Terbaik Ya Kalau mau Dapatkan Yang terbaik Lepaskan Yang tidak Terbaik So Teman-teman muda Saya berharap Lima Lima ciri ini Bisa membuatmu Pekat dan Tajam Menilai Dan pesan saya Tegaslah Dalam Mengambil Keputusan Supaya Engkau Tidak Dirugikan Oke Tetap semangat Anak-anak muda Tetap Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you